Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Albah Jah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Allahumma yarabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa gina azaban nar amma ba'd. Pemirsa Albah Jah TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sudah berlalu penjelasan tersebut. Dan sekarang kita ingin berlanjut dampak negatif, dampak keruatan jika orang terkena cinta dunia. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda. Salatatun muhlikatun. Tiga hal yang menjadikan sebab orang akan hancur kehidupannya. Apakah dia ahli sholat? Apakah dia ahli puasa? Apakah dia ahli infak? Ahli berderma? Apapun dia, seakan-akan dia ahli ibadah ketahui lah. Jika dia terkena tiga hal ini maka kehidupannya akan hancur. Apakah dia seorang ulama, santrinya yang banyak. Apakah dia seorang pejabat, bawahannya sangat banyak. Apakah dia seorang kaya raya yang Masya Allah karyawannya seabrak-abrak. Tapi kalau sudah tiga hal ini berada dalam kehidupannya maka kehidupannya akan sia-sia. Mungkin di dunia dia seakan-akan menjadi hamba yang sukses. Akan tapi di akhirat belum tentu. Betapa banyak baginda Nabi Muhammad menggambarkan. Susah di dunia bisa jadi juga susah di akhirat. Susah di dunia juga ada mulia di akhirat. Atau bahagia di dunia tapi susah di akhirat. Atau bahagia di dunia dan juga di akhirat juga bahagia. Tetapi seseorang yang terkena tiga bencana. Bencana yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Maka dia tidak akan selamat di dunia dan juga tidak selamat di akhirat. Hidupnya akan sia-sia. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Pemirsa Al-Bajah TV yang dimulihakan oleh Allah SWT. Apa tiga hal tersebut itu? Rasulullah menegaskan salah satu muhlikatun. Tiga hal yang akan menghancurkan kehidupan dunia. Satu, suhun muto' wahawan muttaba' wa'ijabul mar'i binafsi. Yang pertama adalah kekikiran yang diikuti. Kekikiran yang dipatuhi. Apa kekikiran itu? Kita sering mendengar pelit sama kikir. Ini sama-sama tidak enak. Penyakit itu. Pelit itu penyakit. Orang yang pelit, tandah dia cinta dunia. Dunianya enggak mau dikeluarkan. Itu orang pelit. Kikir lebih parah lagi. Kikir itu derajatnya lebih hebat daripada pelit. Pelit itu apa? Pelit itu keengganan seseorang memberikan sesuatu kepada saudaranya di saat dia punya nikmat. Itu pelit. Tapi kalau kekir, kekir itu adalah keengganan seseorang untuk memberikan sesuatu di saat nikmat itu belum ada pada dirinya. Lu ini lebih hebat lagi. Belum dapat duit sudah enggak mau ngasih. Nah ini lebih hebat lagi daripada pelit tadi. Kalau pelit tadi punya duit, ada duit 200, temannya butuh 50, enggak dikasih itu pelit. Di saat sudah dia menggang nikmat. Tapi kalau sudah kekir, dia itu sudah enggak mau. Berbagi-bagi nikmat Allah itu enggak mau. Padahal kapan orang berbagi nikmat-nikmat Allah, Allah akan menambah. Tapi karena dia adalah orang yang kekir. Kikir yang dipatuhi, kekir yang dituruti, maka akan membuahkan kedengkihan hasud. Hasud itu apa? Keengganan, ketidaksenangan jika Allah memberikan nikmat kepada yang lainnya. Sehingga yang diberi nikmat harus dia saja. Jadi Allah ngasih rezeki sama tetangga itu enggak boleh menurut pedengki itu. Allah ngasih kesembuhan kepada teman sahabat karibnya, enggak mau. Enggak senang dia. Dan ini adalah orang dengki. Dengki itu apa? Dirinya tidak senang kalau ada orang lain dikasih nikmat oleh Allah SWT. Dan asal tahu saja pemirsa, orang yang dengki itu hakikatnya kurang ajar sama Allah. Loh, bagaimana tidak kurang ajar? Allah yang menciptakan makhluk. Sifatnya Allah itu akan mengurus makhluknya. Sifatnya Allah itu akan benar-benar bertanggung jawab berkenan dengan makhluknya. Apakah kehidupannya? Apakah kesehatannya? Apakah rezekinya? Loh ini kok ada makhluknya Allah? Ciptaannya Allah? Di saat Allah ngatur rezeki? Di saat Allah ngatur kesehatan? Di saat Allah ngatur kehidupan manusia? Loh dia enggak terima dengan aturan Allah itu. Berarti kurang ajar dia sama Allah. Nentang Allah dia itu. Ngajak perang sama Allah itu. Hati-hati. Hei orang yang punya dengki dalam hatimu. Kamu itu hakikatnya ngajak perang sama Allah. Apa yang menjadikan hati kamu harus sakit hati? Loh rezeki itu Allah yang ngatur kok. Makanya orang yang hatinya dengki itu. Masya Allah kehidupannya susah. Dunia yang luas ini seakan-akan kayak daun kelor. Kecil pisan. Dunia gedenya kayak gini. Masya Allah dunia ini. Orang keliling dunia aja sehari enggak kelar-kelar. Habis waktunya. Harus berhari-hari. Tapi bagi orang yang hatinya dengki. Dunia tak usah ubahnya daun kelor. Kecil sekali. Kenapa kecil? Karena hatinya kecil. Rumah luas. Jika hatinya luas. Rumah luas hatinya kecil. Akan menjadi sempit. Hei pendengki. Hati-hati-hati. Tidak enak hidupmu. Tidak enak hidupmu. Tidak enak hidupmu. Maka sampai disebutkan. Diceritakan. Kehidupan orang dengki itu masya Allah capek. 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 Sampai suatu ketika diceritakan. Ada seorang suami istri. Kebetulan suaminya itu kerja di luar. Suaminya kerja di luar. Pulangnya sebulan sekali. Karena pulang sebulan sekali. Pengen manja-manjaan dengan istri. Pengen manja-manjaan dengan istri. Tiba-tiba pulang di sore hari. Sama istrinya sudah disiapin makanan, gorengan, minuman, jaburan. Ngobrol di depan rumah. Pengen menikmati kopi sambil makan gorengan tersebut. Tiba-tiba ada kendaraan. Warna merah. Lewat begitu saja. Belum ada platnya. Kata sang suami. Dek mobilnya siapa itu? Gak tahu bang baru melihat ada mobil bagus kayak gini. Coba kamu tengok, Dek. Mobilnya siapa itu? Ditengok, waduh. Tak tahunya mobil tetangga rumahnya. Itu mobil dari mana itu bang? Perasaan tetangga kita ini kan baru pindah. Belum satu tahun dia ada di kampung kita. Sudah beli mobil bang. Kamu bekerja tahun-tahunan. Mobil, gak punya motor, gak punya kredit semuanya. Gimana sih bang? Sudah mulai ini ucapan-ucapan orang dengki. Kata sang suaminya. Gampang, Dek, beli mobil, Dek. Gampang sekali beli mobil, ngeredit kan bisa. Ya kalau ngeredit bang, tapi kalau korupsi bagaimana itu? Tetangga kita itu. Akhirnya apa? Jaburannya jadi dingin, tidak keminum. Kopinya yang tadinya panas harusnya segera diminum menjadi nikmat. Gak jadi diminum. Kenapa? Gak enak ngomongin mobilnya tetangga yang hatinya kotor itu. Ternyata itu bukan selesai ada di situ. Mau sholat masih kepikiran. Mau doa kepikiran mobilnya tetangga. Mau makan malam kepikiran mobilnya tetangga. Mau tidur kepikiran mobilnya tetangga. Ini orang kurang kerjaan. Tetangga yang punya mobil sudah ngorok mulai tadi. Tapi ini yang gak punya mobil. Ngomongin terus ngomongin. Pokoknya bang, awas bang. Dicari bang. Jangan sampai dia itu beli mobil dari hasil korupsi. Hasil ini, wah capek dia. Begitu capek kehidupan orang yang mendengki. Maka jangan ada dengki di dalam hati kita. Jangan ada dengki di dalam hati kita. Pastikan rezeki itu sudah dibagi oleh Allah. Pastikan kedudukan itu sudah dibagi oleh Allah. Pastikan kesuksesan itu sudah dibagi oleh Allah. Tidak ada orang yang sukses di kanan kiri kita saat ini. Kecuali itu memang kehendak Allah. Jika memang itu kehendak Allah, kenapa kita gak berdoa? Datang kepada mereka. Katakan selamat kamu sudah punya mobil baru. Katakan selamat kamu sudah naik pangkat. Katakan selamat kamu sudah sembuh. Katakan selamat anakmu sudah lolos dari kuliah. Kenapa kita tidak mampu seperti itu? Pokoknya pastikan jika ada seseorang kok kanan kirinya dikasih kenikmatan oleh Allah. Lah kok dia gak mau ucapkan selamat. Gak mau kunjung, gak mau ketemu. Maka katakan itu dengki. Jangan diturutin kedengkian itu. Nanti kehidupanmu akan menjadi capek. Dan orang yang hidupnya dengki itu Masya Allah. Begitu tidak enak sehari-harinya. Dia mau kunjung, mau beli belanja ke pasar. Nunggu naik angkot sudah lama. Kesemutan kakinya. Tiba-tiba di saat angkotnya datang. Kemudian dia mau masuk. Tak taunya di dalam ada tetangga yang baru beli mobil kemarin itu. Mobilnya gak dipakai. Dia naik angkot. Akhirnya dia gak jadi, sudah-sudah sana-sana Pak Sopir. Berangkat saja. Gak enak saya katanya. Bukan gak enak. Tapi karena memang dia ketemu orang yang tadi didengki tadi itu. Akhirnya dia nunggu lagi sampai kesemutan lagi. Gak dapet-dapet angkot. Capek hidupnya. Coba kalau hidupnya penuh dengan kecintaan. Tidak ada kedengkian. Mau duduk dengan siapapun enak. Iya kan? Mau duduk dengan siapapun enak. Maka hati-hati. Dengki bahaya. Dengki bahaya. Hidupmu akan susah di dunia. Dan mukutimah nanti susah di akhirat adalah dunia. Baginda Nabi Muhammad menyebutkan. Kedengkian itu akan melahap habis kebaikan. Seperti hanya kayu bakar dilahap habis oleh api. Artinya apa? Hei yang ahli sujud. Kalau hatimu ada dengki, percuma sujudmu. Hei yang ahli bangun malam. Percuma bangun malammu. Kalau hatimu kotor ada dengki. Hei yang hafal Al-Quran. Otakmu ada Al-Qurannya. 30 sus kamu hafal. Tapi kalau hatimu dengki, kotor. Tidak pernah seneng. Tidak pernah terima. Kalau Allah membagi-bagi rizki kepada hamba yang lain. Maka percuma Al-Quranmu. Al-Quranmu akan mengutuk kamu. Kenapa? Ternyata Al-Quranmu hanya di otak. Tidak sampai masuk ke hati. Buktinya hatimu ada dendam. Buktinya hatimu ada dengki. Hati-hati. Dengki ini ilmunya Abu Jahal. Tidak usah kita jadi keturunannya Abu Jahal. Kita ingin menjadi keturunan Nabi Muhammad. Dalam arti umatnya Nabi Muhammad yang benar. Abu Jahal itu kan gitu. Abu Jahal itu tidak seneng karena Nabi Muhammad mau naik pangkat. Dimuliakan. Dicintai. Tidak seneng Abu Jahal. Sehingga apa? Abu Jahal ingin bagaimana Muhammad ini hancur. Sehingga semuanya warga, umat Mekah berduyung-duyung memuliakan aku. Maka kapan orang tidak seneng kebahagiaan, kenikmatan, kesuksesan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang lainnya. Tidak seneng itu adalah dengki. Ayo kita tengok. Kita periksa diri kita. Kita berkaca. Kira-kira kita selama ini bagaimana? Kalau ada tetangga, ada nikmat bagaimana kita seneng enggak? Kalau tidak seneng berarti hati kita ada dengki. Ingin tambah ilmu dan kuasaan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Bermirsa Al-Bajah TV Rahimahkumullah Begitu bahaya dengki. Jangan dirawat di dalam hati kita. Maka bagaimana cara merangi dengki? Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan Jika terbukti hatimu Kok tidak senang Di saat ada hamba-hamba Allah dikasih nikmat Pastikan hatimu bermasalah Tengok itu, koreksi Hatimu bermasalah, hatimu bermasalah Maka kalau kamu sadar hatimu bermasalah Segera berobat Datang ke dokter, minta nasihat Dan dokter untuk membersihkan hati Tidak ada lain kecuali adalah para ulama Allah Para habaib yang sambung kepada Allah SWT Datang kepada beliau, minta doa, minta dinasihat hati Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW Mengajarkan kepada kita Kapan hatimu terkena virus dengki Maka perangi kedengkian itu satu Dengan kamu banyak-banyak mendoakan orang yang kamu dengki Di tengah malam Di setiap kamu selesai sholat lima waktu Jika hari ini kamu rasa di dalam hatimu Kok kamu tidak senang ada tetanggamu beli mobil Kok hatimu tidak senang ada tetanggamu naik pangkat Kok hatimu tidak senang tetanggamu beli emas Beli kalung, beli perhiasan Maka katakan hatimu dengki Maka nanti malam aku berdoa Setiap selesai sholat didoakan Tapi doanya yang baik Ya Allah, hatiku kotor ya Allah Tetanggaku bangun rumah kok saya sakit hati Mohon ya Allah rumahnya segera diselesaikan Kirim pejuang-pejuangmu yang tulus, yang ikhlas Doakan seperti itu Memang agak berat ini Agak berat Tapi lama-kelamaan nanti sudah biasa tidak berat lagi Yang menjadikan berat itu kan syetan Yang menjadikan berat itu syetan dan hawa nafsu Eh ngapain kamu doa kayak gitu Luang kamu gak suka sama dia kok didoakan kayak gitu Ngapain, hawa nafsu juga Eh ngapain kamu doa kayak gitu Tapi kalau sudah syetan diperangi Hawa nafsu diperangi Maka akan mudah untuk kita berdoa dalam kebaikan Dan fahami wahai pemirsa Kapan engkau berdoa dalam kebaikan Maka kamu dapat duluan Walaga bimislin Kamu dapat yang sama Jika kamu melihat tetanggamu beli mobil Lakuk kamu berdoa Ya Allah Jaga mobil tetanggaku Ya Allah Tambah lagi Ya Allah Mudah-mudahan mobilnya manfaat Satu hatimu bersih Yang kedua Malaikat berkata Walaga bimislin Kamu dapat sama Kamu nanti dikasih mobil kamu Pemirsa Ada doa Lebih mustajab Daripada kita Berdoa di depan kaabah Apa itu? Doa Yakni mendoakan orang lain Di saat orang lain Tidak ada di hadapan kita Tengah malam Gak ada orang yang bangun Keluarga kita tidur Kita ngangkat tangan Doa untuk tetangga kita Untuk saudara-saudara kita Orang-orang yang kita dengki Orang-orang yang kita binci Kita doakan semuanya Dengan kebaikan Maka saat itu Hati kita bersih Dan kita akan dapat Sama Nah Dapat sah? Sama Tapi ini memang berat Selama ini Kita kalau berdoakan egois Selama ini kalau berdoa Masya Allah Yang kaya siapa? Kita Yang pakatnya tinggi Siapa? Kita Yang panennya banyak Siapa? Kita Yang duitnya banyak Siapa? Kita Kita-kita terus Kita itu kalau doa egois Kalau para ulama Coba tengok Para ulama Hampir lupa Mendoakan dirinya Hampir lupa Mendoakan keluarganya Hampir lupa Mendoakan anak-anaknya Yang didoakan Santrinya Orang tua santri Wali murid Muridnya Santrinya Itu semuanya Makanya disebutkan Karena para ulama itu sebut mendoakan santri Mendoakan wali santri Maka dikirim oleh Allah Anak yang cerdas Anaknya kiainya cerdas Hafalannya muda Ilmunya manfaat Hartanya banyak Kenapa? Karena para kiai Para ulama itu Semuanya sebut mendoakan orang lain Mendoakan dirinya itu sudah lupa Dan kalau orang sudah bisa mendoakan orang lain Hatinya bersih Maka pastikan Wahai pemirsa Kapan di dalam hati kita ada dengki Ada hasud Maka ayo kita perangin Doakan orang yang kita dengki Doakan orang yang kita hasud Dengan doa-doa yang kebaikan Itu satu Kemudian yang kedua Kapan engkau menemukan hatimu tidak suka Kalau ada temenmu naik pangkat Ada temenmu dapat arisan Ada temenmu dapat kemudahan-kemudahan dari Allah Kok hatimu gak seneng Maka pastikan hatimu dengki Maka cara memerangi Yang kedua adalah dengan cara Kamu ngasih hadiah Ya Allah Tetangga aku beli mobil Saya kok sakit hati Besok tak belikan somai Ya Allah Lima bungkus gitu loh Kirim ke sana Ya kan Kirim ke sana Memang berat Tapi gak apa-apa Diperangi Kalau anda sudah ngasih hadiah ke dia Nanti lupa Nanti Tahadu Tahabu Saling memberi hadiah Akan terwujud cinta Tapi kalau kita Tidak diperangi Dengan kayak gitu Nanti akan jadi kita Ya Allah Tetangga aku bangun rumah Ya Allah Saya kok sakit hati Ya Allah Besok tak kirim Tak sumbang Semen satu deo Ya Allah Bersih hatinya itu Bersih nanti itu Ya Allah Ini tetangga aku Ya Allah Naik pangkat Ya Allah Naik jabatan Ya Allah Jadi kubu Jadi camat Jadi presiden Jadi ini kok saya sakit hati Ya Allah Besok tak belikan bakso Langsung gitu aja Kasih hadiah Tahadu Tahabu Saling memberi hadiah Akan terwujud Keindahan Terwujud cinta Maka orang yang suka Memberi hadiah Orang yang senantiasa Mendoakan orang lain Hatinya akan bersih Dari dengki Bahaya Pemirsa dengki itu Bahaya Bahaya Hidupnya di dunia sempit Badan hartanya mewah Banyak dimana-mana Rumahnya besar Tapi hidupnya senantiasa Sumpak 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 Dan ketahuilah Setelah ada dengki Akan muncul penyakit-penyakit Yang lainnya Ada dendam Ada iri hati Ya kan Ada gunjing Ada macam-macam Gara-gara Hasud Makanya ayo Jangan hidup di dunia Dengan hasud Hiduplah di dunia Dengan saling mencintai Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ingin belajar bersama Buya Yahya Kapanpun dan dimanapun Dapatkan segera PlaceDisk MP3 Buya Yahya Perisikan berbagai materi Kajian lengkap Bersama Buya Yahya Bersama Buya Yahya Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Nasihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam kita Memerangi Penyakit-penyakit hati Terkhususnya adalah Dengki Dengan cara Mendoakan Dan yang kedua Memberi hadiah Ini adalah Kelasnya orang-orang hebat Kalau sudah orang itu bisa Mendoakan Orang yang didengki Orang yang dibenci Kemudian memberi hadiah Langsung ini naik Pangkatnya Para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kekasih Allah itu seperti itu Kalau didengki Dibalis dengan hadiah Kalau dicacimaki Dibalis dengan Hadiah Banyak cerita-cerita mulia Terkhusus lagi cerita Yang sering diceritakan Oleh guru kita Buya Yahya Beliau pernah cerita Berkenaan dengan Gurunya beliau Habib Hasan bin Ahmad Baharun Beliau termasuk adalah Orang yang senantiasa Memanja orang-orang Yang benci dengan beliau Bayangkan Yang membenci beliau Yang hasil beliau Dimanja oleh beliau Dan memang itulah Para kekasih Allah itu Kekasih Allah itu masuk surga Bukan karena banyak sholatnya Bukan karena banyak puasanya Sehingga Rasulullah Menyebutkan dalam sabdanya Para kekasih Allah itu Masuk surga Bukan karena banyak sholatnya Dan banyak puasanya Akan tapi Kekasih Allah itu Masuk surga Karena sakhawatin nufus Hati yang lembut Dibenci Malah yang membenci Dimanja Malah royal Sama yang membenci Ini kan Hati yang bersih Dan inilah para kekasih Allah Tapi ingat Jangan salah faham Kekasih Allah banyak sholat Kekasih Allah banyak puasa Kekasih Allah beda Pekerjaannya sangat beda Dengan kita Tetapi yang menjadikan beliau Masuk surga Sakhawatin nufus Hati yang lembut Al-kisah Habib Hasan bin Ahmad Baharun Suatu ketika Beliau pernah Didengki oleh orang Beliau pernah Dijelik-jelekin orang Dicaci maki oleh orang Sehingga suatu ketika Ada seseorang Datang kepada beliau Ada ulama di sana Ada ustaz di sana Suka jelek-jelekin Kauai Habib Bagaimana ulama seperti itu Habib Hasan hanya senyum saja Sudah cukup Kamu gak perlu banyak cerita Aku nanti akan datang ke sana Aku akan datang ke sana Dan ternyata Masya Allah Beliau datang ke sana Membawa Kuih Dua kardus Membawa kuih Dua kardus Beliau ngajak Istri beliau Sarifah Diajak Ke pasar dulu Nyari kuih Membawa dua kardus kuih Tiba-tiba didatangi Orang yang mencaci beliau Menyembengi beliau Beliau mengatakan Assalamualaikum Ahlan wassalam Asya Allah Mohon maaf Baru kunjung Lama gak ketemu Kangen Dibawain kuih Alhamdulillah Gara-gara beliau Berbaik dan Bermanja dengan Orang yang membenci beliau Ternyata Keturunan dari Orang yang benci beliau Sampai detik ini Ternyata mondoknya Di Habib Hasan bin Ahmad Barun Nah inilah Orang-orang soleh itu Kayak gitu Maka pemirsa Al-Baca TV Anda harus menjadi orang soleh Bahkan kalau perlu musleh Soleh itu hanya untuk dirinya Tapi musleh mengajak orang baik Musleh mengajak orang baik Maka ayo Kalau memang kita gak bisa niru Habib Hasan bin Ahmad Barun 100% Ya minimal 10% Artinya apa? Ayolah Jangan mudah tersinggung Jangan mudah sakit hati Kalau ada hamba-hamba Allah Dikasih nikmat oleh Allah Tetapi Untung-untung kita bisa niru Habib Hasan bin Ahmad Barun Beliau guru-guru mulia Ya itulah Termasuk Cucu-cucu Rasulullah Seperti itu Kemuliaannya seperti itu Begitu juga ada cucu Nabi Muhammad yang lainnya Imam Ali Zainal Abidin Imam Ali Zainal Abidin Masya Allah Beliau itu tidak Beliau dicacimaki Sama siapapun Beliau gak pernah menjawab Suatu ketika Beliau baru keluar Dari Dari Masjidil Haram Dari tawaf Dari melaksanakan tawaf Dari ibadah Tiba-tiba keluar dari Masjidil Haram Tiba-tiba ada Seseorang Langsung mencacimaki beliau Kamu Ali Anaknya Hussein Iya Saya Ali Anaknya Hussein Dan kamu yang mendapatkan Julukan Zainal Abidin Penghias Orang-orang ahli ibadah Beliau senyum Kamu bukan Zainal Abidin Kamu bukan penghias Ahli ibadah Tapi kamu Zainal Abidin Kamu itu pengotor Ahli ibadah Kamu itu Yang rusak Orang-orang ahli ibadah Kamu Dicacimaki Imam Ali Zainal Abidin Dan sungguh Kanan kirinya Santri-santrinya Imam Ali Zainal Abidin Marah Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin Mencetap Jangan-jangan Uskutu Diam kamu Tiba-tiba saat itu Setelah selesai Mencacimaki Imam Ali Zainal Abidin Tiba-tiba Imam Ali Zainal Abidin Tidak ngomong Apapun Kecuali berkata Ya Ukhaya Weh saudaraku Alhamdulillah Terima kasih Apa yang kamu ucapkan Dari awal tadi Itu benar Memang itu adalah aku Jelek aku ini Kotor aku ini Kotor aku ini Hamba yang kotor Syukron Kamu sudah ngingetin aku Syukron Syukron Tiba-tiba Orang yang tadi Mencacimaki itu Tiba-tiba Melihat akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin Seperti itu Tidak marah Tiba-tiba Terenyuh hatinya Anta Ibn Rasulillah Kamu dengan keturunannya Rasulillah Dicacimaki kayak apapun Tidak marah Sudah tak fitnah kamu itu Tidak omongin jelek Tidak marah Tiba-tiba Beliau senyum Ya Ukhaya Apa gerangan Yang menjadikan sebab Kamu bisa ngomong kayak gitu Imam Ali Punten Aku disuruh orang disana Dikasih duit Untuk mencacimaki kamu Untuk menjadikan kamu marah Dengan saya memfitnah kamu Mendengki kamu Ternyata kamu gak marah Oh jadi gara-gara kamu Pengen dikasih duit Emangnya kamu dapat duit berapa Sehingga kamu mendengki orang kayak gitu Dapat ada seribu dinar Baik Santriku ada seribu dinar gak Kalau perlu tambah lagi Kasih ke dia Subhanallah Sudah dicacimaki Malah pulang dapat hadiah Orang yang menci tadi Mencacimaki dikasih hadiah Hadiah Hadiahnya lebih banyak Daripada yang diberi Untuk mencacimaki tadi Inilah Para kekasih Allah Gambarnya seperti itu Yang jelas oleh pemirsa Jika hatimu kotor Ada dengki Perangi Perangi Minta kepada Allah Mudah-mudahan diganti Hati yang penuh dengan kasih sayang Kemudian doakan orang yang kita benci Dan kemudian Berikan hadiah kepada mereka Mudah-mudahan Allah Membersihkan hati kita Untuk senantiasa rindu Saling mencintai Kerana Allah subhanahu wa ta'ala